Kurohige adalah Yunko yang bisa dibilang baru, karena baru menduduki jabatan Yunko setelah One Piece memasuki timescape. Kurohige mendapatkan gelar Yunko setelah menguasai wilayah-wilayah Shirohige dan mengalahkan sisa-sisa bajak laut Shirohige yang dipimpin oleh Marco. Namun walaupun sebagai Yunko yang baru, kekuatan tempur dari armadanya tidak bisa dianggap remeh. Harga burunan Kurohige juga terbilang tinggi dan yang tertinggi hingga One Piece memasuki chapter 929, yaitu sebesar 2,2 miliar berir lebih. Selanjutnya dalam video ini akan kami bahas tentang keunggulan Kurohige yang tidak dimiliki oleh Yunko yang lain. Di video sebelumnya kami membahas tentang keunggulan Shanks, namun agar pembahasannya seimbang kami juga akan membuat analisis tentang keunggulan Kurohige. Oke langsung saja kita mulai. Keunggulan yang pertama adalah Kurohige menjadi satu-satunya bajak laut yang pernah menduduki tiga golongan bajak laut terkenal, yaitu Supernova, Shichibukai, dan Yunko. Di awal cerita One Piece, Kurohige bukanlah siapa-siapa, melainkan hanya anak buah dari Ace dan juga Shirohige. Namun lambat laun prestasinya mulai meningkat, ya tentu saja setelah dia memakan Yami-Yami no Mi. Pertama, Kurohige berhasil memasuki golongan Supernova atau generasi terburuk. Lalu setelah berhasil menangkap Ace, Kurohige juga berhasil menduduki jabatan Shichibukai. Kemudian setelah mengacau di perang Marineford, Kurohige melepas jabatan Shichibukai-nya. Namun setelah timeskip, Kurohige malah berhasil memasuki golongan Yunko. Jadi bisa dikatakan perjalanan karir Kurohige sebagai bajak laut seperti Zero to Hero. Dan sepertinya tidak ada Yunko lain yang pernah menduduki tiga golongan bajak laut tersebut, kecuali Kurohige. Lalu keunggulan yang kedua adalah memiliki kru terkuat. Pernyataan tersebut pernah dikatakan oleh Ichiro Oda pada sebuah sisi wawancara dengan Misaki Cheikido. Ketika itu, Oda ditanya, bila Anda bisa bergabung dengan kelompok bajak laut di One Piece, kecuali kelompok topi Jerami, maka kelompok bajak laut mana yang Anda pilih? Lalu Oda menjawab bahwa dia suka bergabung dengan kuru bagi, karena bajak laut bagi terlihat riang dan pastinya akan menyenangkan jika bawahan bisa akrab dengan kaptennya. Namun kalau Oda menjadi orang yang benar-benar kuat di One Piece, maka dia ingin bergabung dengan kru bajak laut Kurohige. Dari jawaban wawancara di atas dapat terlihat kalau Oda memang menganggap kru bajak laut Kurohige adalah orang-orang yang kuat. Bahkan jika dia menjadi orang yang kuat, dia tidak memilih untuk bergabung dengan kru Yunko yang lain selain kru bajak laut Kurohige. Dan tampaknya hal itu cukup masuk akal. Sepertinya kru Kurohige memang terdiri dari orang-orang yang tangguh, karena sebagian berasal dari penjara Impel Down level 6 yang merupakan penjahat paling berbahaya yang keberadaannya akan dihapuskan, serta juga memiliki kemampuan Devil Fruits yang langka. Lalu selanjutnya keunggulan Kurohige yang ketiga adalah memiliki dua kemampuan Devil Fruits. Memiliki kemampuan Devil Fruits memang membuat penggunanya lemah terhadap lautan dan juga batu laut. Namun pengguna Devil Fruits juga akan memiliki kemampuan yang luar biasa dalam waktu singkat. Dan satu-satunya karakter One Piece yang memiliki dua kemampuan Devil Fruits dalam dirinya hanyalah Kurohige. Kurohige memiliki kemampuan Yami Yami Nomi yang sangat hebat, karena bisa melahap apapun layaknya lubang hitam, dan masih banyak lagi kemampuan dari Yami Yami Nomi yang lain. Lalu ditambah dengan daya hancur Kura-Kura Nomi yang bisa menguncang lautan dan daratan. Tentunya akan sangat luar biasa. Dengan kemampuan Yami Yami Nomi dan Kura-Kura Nomi yang dimiliki oleh Kurohige, rasanya pantas untuk menubatkan Kurohige sebagai pengguna Devil Fruits terkuat di One Piece. Itu adalah tiga keunggulan Kurohige yang tidak dimiliki oleh Yunko yang lain. Bagaimana menurut pendapat nakama sekalian? Jika ada tambahan dan korosi tentang penjelasan kami di atas, bisa disampaikan di kolom komentar. Ya cukup sekian video kali ini. Ini hanyalah prediksi dan analisi dari channel Atwa Hayato yang belum terbukti kebenarannya, namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Atwa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!